Oke hello guys welcome back to my channel jadi di video kali ini ngomong apa sih kita akan main Leslie ya guys ya jadi kita langsung saja ke gamenya let's go oh ya sudah dari gamenya jadi kali ini gua sekaligus ngasih tahu cara main Leslie ya jadi di awal-awal kalian beli aja Legend Sword itu mentah hanya BUD yang pedang 2 digabungin jadi satu itu namanya Legend Sword supaya apa supaya basic attack kalian itu makin sakit gitu ya karena Leslie tidak butuh penetration jadi beli aja dua pedang itu jadikan ke Legend Sword telan Melisa ya mm yang katanya OP buset OP ini mah buset 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 Wah kesalahan guys Nah itu kesalahan ya lawan Melisa ya terlalu yang meremehkan kita ya Oke cecil dulu nah cuman enaknya Leslie itu sih jaraknya dia jauh banget Hai tapi apakah Leslie tuh meta ya sebenarnya kalau dibilang meta tuh enggak masih biasa aja guys masih susah ya main Leslie di early game jadi metasih enggak kalau metasih masih tetep Rudy one 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 enggak terlalu juga sih Brody sama Melisa yaitu me meta ya sama Patrick nah buat awal-awal main Leslie sih sebenarnya kalian enggak bisa berharap banyak ya kan cuma farming aja yang penting lasit gitu kan kalau musuhnya maju ya kalian demakin lah gitu jadi biar mereka mundur itu disini gua pakai purify karena lawannya atlas bisa juga pakai flicker cuman gua nggak pede jadi gua pakai purify dan disitu juga ada eudora itu jadi gua pakai purify nah ini kan Legend Sword kita udah jadi nih yang dua itu tadi nah ini udah enak nicil-nicil pakai ultimate itu kalau Legend Sword jadi tuh enak nih damagenya tuh seperempat lumayan lho lumayan lho kita bisa nyicilin mm melawan seperempat darahnya kalau dikombos ke-1 bisa setengah wah bener-bener ya lu Melisa gua rugi gerobak lu taruhi gerobak guys tadi guys kita nggak beli armor dulu ya nggak masalah ya karena kita masih bisa kabur kok jadi nggak perlu armor armor-armor banget lah sesuaiin aja lah nah buatnya leslie itu masih sama ya guys kalian bikin bersaker Fury dulu abis-abis battle gitu habis itu BUD terus nanti sisanya paling bikin item defense nah pakai leslie cicil gini agak guys ya jadi santu aja meskipun enggak santu sih ini sekarat gua cok tapi ya gimana ya main leslie arti game turu sih guys kita jangan majuin guys kalau kita majuin mati kita yang penting ambil minden aja oke recall dulu guys jadi disini gua mau bikin tutor tapi di sepertinya karena tutor tuh agak bias juga ya karena cara main tuh nggak selamanya sama itu jadi kalau misalnya ada orang ngasih tutor atau gua ngasih tutor jangan 100% diambil itu karena udah pasti nggak cocok sesuaiin aja kita farming aja guys ya karena jungle kita enggak bakal kebawa jadi ambil ini Oke sama salah sekaligus nunggu Melisanya keluar gitu walaupun rugi minan satu is oke enggak masalah Melisanya juga juga rugi satu jadi sama aja nah cara lawan Melisanya pakai leslie cuma gini sih kabur-kabur doang jangan pakai skill 1 kalian buat ngicil Melisa kalau deket ya ntar jadi kayak gua di awal-awal gitu kan sekarat-sekarat mulu ya kepancing dia cok 22 duduk duduk nah itu guys op-nya Melisanya lagi ya guys ya hati nggak itu fan mati lumayan masih satu Indonesia kita Riko lagi ya guys ya nah gue disini mythic 30 ya gua enggak tahu kenapa ya mythic 30 tuh sekarang agak lumayan susah coy kayaknya isinya penjoki semua dah karena mythic 30 sekarang udah kayak glory zaman dulu lah ya apakah ring baru ini bener-bener makin kompetitif gitu ya harusnya sih enggak ya biasanya harusnya tapi ngering di mythic 30 ya gitu ya ketahulah ya guys ya mungkin orang-orang jago pada kembali main mobile Legends gitu ini makanya agak-agak susah gitu Bos Nah kita pakai purify atlasnya ini nggak pernah ke bawah kan jadi percuma guys ya itulah kenapa kita bisa farming akhirnya nah baru diomongin percuma guys atlasnya itu iniin kita kita purify guys ya nggak ada yang mau kebawah kayak sebentar aja nggak mau kebawah lihat kita purify cok eh enggak wonkel mp amm ngapus ini bisa lah wih jauh banget coy kufranya jauh banget mati kok nah sip kufra lagi meta ya guys lebih meta dibanding atlas sih karena sekarang jungle tank enggak terlalu ini sih enggak terlalu banyak pilihannya cuman martis lancelot lancelot pun bisa di counter kufra kan jadi p kufra awal-awal sih worth it menurut gua dan juga kan banyak user funny sekarang apalagi user link ayah bisa gitu-gitu makanya kufra meta banget daripada atlas karena kalau dipikir-pikir ya faktor tank tuh martis doang sih sebenarnya semalan selot itu tadi fredrin enggak terlalu kecilin terus guys lu mau ngangkat gua lagi nggak bisa lah bro gua purify bro ini ada eudora nih lah aduh gua multi-ledora tapi ke melisa cuy miss mekanik cuy sampah aja lah ya enggak nah ini Leslie kita mulai main guys udah mulai ngekill ngekill kayak gini nih tapi tim kita enak juga sih jadi kalau tim kalian ada Leslie ya sebisa mungkin bikin dia ada farming sih karena Leslie delete game enggak ada counternya eh sekarang ada sih tolek armor tapi tetap tembus ya guys ya tolek armor tuh cuma sekali hit doang dan cooldownnya tiga menit eh tiga menit pula lama banget tiga detik kalau nggak salah dua detik atau tiga detik gitu jadi kalau Leslie spam 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 basic attack tapi kalian pakai tolek armor sih percuma ya menurut gue ya Hai awalnya yang doang yang demiknya ke tahan tapi kedua ketiganya enggak enggak ketahan cuy apalagi Leslie kan bisa sepam ya pasifnya keluar satu kali skill 1 keluar satu kali ntar skill 2 keluar satu kali gitu jadi tolek ke armor gak enggak begitu membantu sih malahan lebih counter ke Aldo sebenarnya tulek armor sakit guys ya lawan-lawan Martis kayak gini tuh gampang sih pakai Leslie cuy hati lagi lu ini kita nih membantai sih desek mati lu tas jarang-jarang kita solo orang dapet tim gb gini ya jadi kalau udah mid game gini udah enak ya misal udah jadi dua item berserker sama endless battle itu udah waktunya kalian buat bantu-bantu invite lah sambil farming dapetin BUD itu kalau awal-awal tadi lima turu guys ya Leslie turu yang penting kalian intinya bisa farming aja udah enggak usah takut sama atlas coy kita purify coy Hai gue takutnya malah ke Eudora ya karena Eudora masih bisa ngel ini nge-demek gitu terus haramnya Leslie itu juga dia ultimate nya bisa open map gitu ya ya mungkin kalau solo orang enggak terlalu berarti lah ultimate Leslie cuman kalau mabar itu berarti banget enak ya main Leslie di belakang tembak-tembak doang coy ya cuma tembak-tembak doang gini ngekill gitu kan gabut banget nih kan taso gabut banget guys gabut banget serius Leslie Leslie itu awal-awal ada doang yang enggak gabut ya cuman mikirin gimana caranya farming tapi kalau udah begini harusnya kalian gabut sih teman nembak-nembak doang ngekill nembak-nembak doang ngekill gitu gampang ini ngekill sama kayak bro di early game lah gampang ngekill Leslie di late game juga gampang banget ngekill gitu dan kalian kalau mesin Leslie sebisa mungkin item divanya cuma satu aja guys gitu jadi jangan banyak-banyak beli item defense lah kayak dua gitu jangan sih guys menurutku jadi mending kalian pakai satu aja immortal itu udah udah sip lah gitu udah hybrid banget lah immortal guys ya Oke atlasnya udah angkat tembak-tembak doang guys ya tim gua terlalu gigi cuy door mati lu kita kalau udah live game juga nyepam hulti juga sakit coy udah nih menang nih menang apa belum nih guys belum ya guys ya hati lu ya paninnya ngelort ya kita angkil 10 guys belum mati ya kita jangan matilah ya kita recordin dulu ya gitu lagi saya tutorial Leslie gampang kan gampang guys ya tapi lesli susahnya kalau di awal-awal kalian nggak bisa farming sih itu susah banget banget pakai banget jadi makanya kalau tim kalian tuh ada lesli bikin dia bisa farming lah itu karena itu udah mempersingkat banget untuk dia beli item jangan ditinggalin terus sering-sering main ke lainnya lesli lah tuh dan lesli ini juga cukup enak ya buat celoreng kalau nggak dibacot sih karena biasanya kalau kita ngepik lesli itu bacot gitu ya kan padahal lesli nggak diapa-apain ya kemarin juga dmg-nya tuh nggak dikurangin loh dua-dua hit atlasnya mati cok jangan mati santai 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 nah tak left still kita kenceng kok guys ya nah maniac coy nggak ada yang mau ngasih maniac nih aduh 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 masa gua mati guys kita ngambilin minion aja ya nggak usah ngepush lah ya terus terakhir guys lumayan nambah-nambah pundi-pundi gold gitu kan biar statistiknya bagus sih itu trik juga ya oke jadi gitu aja gampang kan main lesli gampang ya guys ya jadi mythic 31 gua sekarang ya lagi susah ya lagi naik turun naik turun gua mythic 31 emang bangke ya cok terlalu ini jadi gitu aja guys thank you yang udah nonton dan jangan lupa like-nya sampai jumpa di video selanjutnya bye